Pemirsa Untuk melakukan pengawalan pengesahan UMK 2020 Para pekerja dari berbagai organisasi buruh sejauh barat Bertebaran di sekitar lapangan gasibu dan depan gedung sate Bandung Para buruh yang berdatangan sejak jam 8 pagi ini Berupaya mengawal pengesahan UMK 2020 oleh Gubernur Jawa Barat Agar sesuai dengan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Mereka pun mempertanyakan Gubernur Jawa Barat yang belum menetapkan UMK 2020 Padahal di provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur UMK 2020 sudah ditetapkan Baik Pemirsa saat ini saya sedang berada di depan gedung sate Dan saya sedang bersama dengan para pimpinan Ini untuk terkait dengan pengawalan pengesahan UMK 2020 Itu lihat ya Pak Roy Jinto Dari SPSI Bapak siapa saja sih Pak kalau boleh tahu yang mengikuti pengawalan pengesahan ini Pak? Ya hari ini semua serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Jawa Barat Ada SPSI, SPMI, ada SPN, kemudian ada SBC 92, ada GOPSI, kemudian ada KSPN, Gasmer Mindo, kemudian ada GOPSI, kemudian ada teman-teman aliansi buruh Jawa Barat Intinya kita hari ini karena ini adalah hari terakhir untuk penetapan upah minimum 2020 Kita kesini mengawal memastikan bahwa Gubernur menetapkan upah minimum sesuai dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupuan Provinsi yang sudah berpleno Dan juga sesuai dengan kesepakatan, jadi ada kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah yang diwakil oleh kepala dinas bahwa prinsipnya akan menetapkan upah minimum 2020 Kemudian juga hasil aksi kemarin teman-teman kerja sirikat buruh sama, isinya sama Tetapi nampaknya ada berbagai media memberitakan ada keraguan dari Pak Gubernur untuk menetapkan itu Apalagi ada informasi akan ada aksi tandingan yang dikomandoi oleh teman-teman pengusaha Korea yang menolak ditetapkannya upah minimum 2020 Sehingga teman-teman hari ini mengawal dengan perwakilan adalah memastikan bahwa SK itu keluar Menurut Roy Jinto, mereka tidak anti-investasi Namun Roy menegaskan, dengan adanya investasi, kesejahteraan buruh pun meningkat ditandai dengan kenaikan upah Para buruh pun mengancam akan terus bertahan di depan gedung sate Bandung hingga pukul 24 Kamis malam Roy Jinto pun menyatakan pihaknya tidak bertanggung jawab jika terjadi situasi yang tidak kondusif Jika Gubernur tidak menetapkan UMK sesuai dengan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan